Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Fina, saya penelitian utama dari kajian yang membahas tentang pengembangan kurikulum program pelatihan pemantauan ekosistem terumbu karang untuk mendukung konservasi. Selain saya, penelitian ini juga disusun oleh Bapak Ehri Utomo, Ibu Santi Modiarti, Bapak Idris, dan Bapak Faro Rozi. Dan kajian ini merupakan lanjutan dari skripsi saya semasa saya berkuliah di UNJ. Untuk pendahuluan, jadi dengan adanya banyak pemasalahan terumbu karang di Indonesia, maka diperlukan data dan informasi mengenai terumbu karang yang di mana nantinya data ini itu berguna untuk pengambilan kebijakan, apa yang harus kita lakukan terhadap terumbu karang. Nah, data dan informasi itu bisa didapatkan dari program monitoring atau pemantauan kondisi terumbu karang. Nah, untuk mendapatkan data tersebut, untuk melakukan program monitoring, maka dibutuhkan peneliti-peneliti yang kompeten di bidang monitoring atau pemantauan terumbu karang. Nah, namun ternyata setelah saya mau mencari salah satu staf biayasan terumbu karang Indonesia, saat banyak, masih banyak yang belum, para peneliti ini yang belum kompeten gitu, para calon peneliti yang belum kompeten untuk melakukan pemantauan terumbu karang. Dan akhirnya Senterangi melakukan, membentuk sebuah pelatihan, pelatihan pemantauan terumbu karang. Namun, dalam pelatihan ini belum ada pedoman untuk penyelenggaran pelatihan. Padahal pedoman itu merupakan hal yang sangat penting demi terselenggarannya pelatihan yang efektif dan efisien. Jadi, oleh karena itu, kajian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah prototipe kurikulum program pelatihan pemantauan terumbu karang, yang nantinya bisa digunakan oleh Yayasan Senterangi saat melakukan penyelenggaran pelatihan pemantauan terumbu karang. Waktu dan tempat penelitian ini yaitu dimulai dari Oktober tahun 2019 sampai Januari 2020. Lalu, tempat penelitiannya itu di Yayasan Senterangi dan di Universitas Negeri Jakarta. Untuk waktu penelitiannya sendiri, saat bulan awal-awal Oktober sampai saat bulan Oktober itu diambil untuk penyusunan data awal dan penyusunan kuisyoner. Lalu, di bulan November sampai Desember itu mulai pengembangan dan pengambilan data. Lalu, di bulan Januari, analisis dan penulisan. Oke, untuk alat-alat yang dipergunakan yaitu ada kertas untuk mencatat, pensil dan burpain juga untuk mencatat, kuisyoner yang disebarkan, kuisyoner yang diberikan kepada beberapa ahli, lalu kamera untuk mendokumentasikan, dan juga perekam atau recorder yang digunakan untuk merekam setiap hasil wawancara ataupun diskusi dengan para ahli. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan atau research and development. Jadi, karena penelitian ini menghasilkan suatu produk atau konsep yang nantinya akan digunakan untuk pelatihan pemantauan terumbu karang. Dan pendekatan yang digunakan adalah model pengembangan Dick and Carry. Jadi, sebenarnya dalam model Dick and Carry ini ada 10 tahapan, namun karena keterbatasan penelitian, maka peneliti hanya menggunakan sampai tahap ke-9. Dan ini adalah model pengembangan Dick and Carry. Jadi, ini adalah proses yang dilewati. Yang pertama adalah identify instructional goals atau mengidentifikasi tujuan umum. Jadi, di tahap ini pertama-tama kita melakukan analisis kebutuhan atau analisis kinerja terlebih dahulu. Setelah itu baru kita dapat merumuskan tujuan umumnya atau kompetensi umum atau kita bisa bilang standar kompetensi. Dan standar kompetensinya harus dapat diukur, harus dapat diamati, dan juga terdapat unsur ABCD. Lalu, yang kedua adalah conduct instructional analysis. Jadi, di sini kita melakukan analisis instructional, yaitu kita mengidentifikasi untuk mencapai standar kompetensi umum tadi, apa saja yang harus dimiliki peserta agar mereka bisa melakukan kompetensi tadi, tujuan umum tadi. Setelah itu nanti kita akan buat, nanti kita akan kita petakan, apakah kita akan buat peta kompetensinya, peta kompetensinya nanti apakah akan berbentuk hirarki ataukah prosedural ataukah campuran, gitu. Dan selanjutnya yang kedua, yaitu menganalisis peserta didik dan konteks. Jadi, peserta didiknya kita analisis dulu, seperti usia mereka, latar belakang pendidikan mereka, kemampuan awal mereka, gitu. Lalu, selanjutnya kita menulis kemampuan khusus. Jadi, di sini dari yang tadi kita sudah analisis instructional, dari peta kompetensi, kita buat tujuan-tujuan khususnya. Tujuan khususnya itu di sini jadi lebih dilengkapi dengan rumusan A-B-seri juga, gitu. Jadi, dari peta kompetensi itu diturunkan menjadi kompetensi khusus. Oke, selanjutnya adalah mengembangkan assessment, instrument assessment. Jadi, di sini mengembangkan untuk evaluasi hasil belajarnya, apakah, apakah, untuk mengukur apakah peserta itu sudah bisa, sudah bisa, sudah mencapai, gitu, tujuannya. Jadi, kita memutuskan apa saja yang kita akan menggunakan, tesnya berupa apa saja, gitu. Setelah itu, kita akan develop instructional strategy, yaitu mengembangkan strategi instructional. Jadi, di sini kita memutuskan apa saja metode yang akan kita gunakan, medianya apa, waktunya kapan, gitu. Dan, cara penyampaiannya juga bagaimana. Setelah itu, kita akan melakukan pengembangan atau memilih, dan memilih bahan untuk pembelajaran, gitu. Jadi, kita bisa mengembangkan sendiri bahan pembelajarannya, atau kita memilih yang sudah ada, sumber-sumber yang sudah ada. Lalu, setelah itu, kita mendesain dan memutuskan evaluasi formatif dari pembelajaran seutuhnya, gitu. Nah, di sini ada empat tahap evaluasi formatif. Jadi, ada expert review, one-to-one, small group, dan yang terakhir ada field test. Selanjutnya ada, tapi dari empat evaluasi itu, kami hanya menggunakan tahap pertama saja, yaitu expert review, atau review dari ahli. Setelah itu, setelah mendapatkan review dari ahli dan mendapatkan penilaian, kita melakukan revisi sesuai dengan masukan dari para ahli. Oke, dan tahap yang ke-10, yaitu ada design dan conduct summative evaluation. Jadi, kita mendesain dan memilih evaluasi summative-nya, tapi tahap ini tidak kami lakukan karena ada keterbatasan penelitian. Untuk hasil dan pembahasannya, yang di tahap pertama, yaitu mengidentifikasi tujuan atau kompetensi umum. Jadi, dari hasil analisis kebutuhan yang diperoleh melalui wawancara, didapatkan bahwa diperlukannya peneliti-peneliti yang kompeten di bidang pemantauan terumbu karang, yang hasil penelitiannya itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Lalu, peneliti dan calon peneliti ini, banyak yang tidak mampu melakukan kegiatan pemantauan terumbu karang, karena kurangnya kompetensi yang mereka miliki. Mereka tidak diberikan bekal yang cukup mengenai pemantauan terumbu karang semasa kuliah. Dari dua hasil analisis kebutuhan ini, maka diputuskan, maka dibuat tujuan umumnya atau standar kompetensinya, yaitu setelah mengikuti pelatihan pemantauan terumbu karang, peserta akan mampu melakukan pemantauan terumbu karang sesuai dengan kaida ilmiah. Nah, tahap yang kedua adalah melakukan analisis instruksional, seperti yang telah disampaikan tadi. Jadi, dari standar kompetensi yang telah dibuat, dipetakan, kemampuan apa saja yang harus dimiliki agar tujuan itu bisa tercapai. Dan dibuat berupa peta kompetensi, dan ini adalah peta kompetensinya. Jadi, mereka itu harus menjelaskan metode pemantauan terumbu karang terlebih dahulu, baru mengidentifikasi life form karang, setelah itu mereka bisa mengidentifikasi genus karang, dan selanjutnya mengidentifikasi penyakit karang. Nah, baru setelah itu mereka bisa mengikuti. Baru setelah itu, kalau mereka sudah menguasai semuanya, berarti mereka sudah sampai tujuan untuk dapat melakukan pemantauan terumbu karang yang sesuai kaidah ilmiah. Oke, untuk tahap yang ketiga, yaitu menganalisis peserta didik dan konteks. Jadi, untuk analisis peserta didik ini, dilakukan dengan wawancara juga, wawancara kepada salah satu staff di Yayasan Terangi, dan didapatkan informasi bahwa yang mengikuti pelatihan itu, biasanya mereka punya latar belakang pendidikan atau pekerjaan di bidang biologi dan ilmu kelautan. Lalu, mereka berusia 19-40 tahun, dan mereka memiliki kemampuan menyelam yang dibuktikan dengan sertifikasi selam yang diakui secara nasional maupun internasional. Untuk analisis konteksnya, hasil yang didapatkan, jadi pelatihan ini diselenggarakan di sebuah ruangan di kantor Yayasan Terangi, lalu fasilitas pada umumnya yang dibutuhkan dalam pelatihan itu tersedia, seperti proyektor, laptop, kursi, dan alat-alat lainnya yang diperlukan. Lalu, media-media pembelajaran yang diperlukan dalam pelatihan juga tersedia. Mereka juga membuat beberapa media pembelajaran untuk menunjang pelatihan, seperti ada backdrop yang berisi gambar-gambar karang, ada foto-foto karang, ada karang yang diawetkan untuk diperlihat dan untuk praktik. Lalu, yang terakhir, mereka mengunjungi polong untuk melakukan praktik pemontauan sesungguhnya dengan melakukan penyelaman di laut. Untuk kompetensi dasarnya, peserta mampu men... Oke, ini untuk tahap yang keempat, yaitu menulis tujuan kinerja atau kompetensi khusus. Nah, tadi dari yang peta kompetensi di tahap kedua, dibuat tujuannya lagi, disempurnakan tujuannya. Jadi, pertama, peserta mampu menjelaskan metode-metode pemontauan terumbuk arang sesuai dengan tujuan, tahap, dan perlengkapan bila diberikan... dan perlengkapannya bila diberikan pertanyaan mengenai metode tersebut. Lalu, yang kedua, peserta mampu mengidentifikasi karang pada level life form dengan tepat bila dihadapkan dengan berbagai life form karang. Lalu, yang ketiga, peserta mampu mengidentifikasi karang pada level genus dengan tepat bila dihadapkan dengan berbagai karang. Lalu, yang keempat, peserta mampu membedakan karang yang sehat dan yang sakit serta berbagai jenis penyakitnya. Lalu, tahap yang kelima, yaitu mengembangkan instrumen penilaian untuk evaluasi formatif. Untuk evaluasi formatifnya, kami memutuskan untuk menggunakan tes objektif berbentuk pilihan ganda sebanyak lima butir untuk masing-masing kompetensi dasarnya. Jadi, dari kompetensi dasar yang empat tadi, setiap setelah mengikuti satu pokok bahasan atau satu kompetensi dasar itu, mereka akan diuji dengan tes objektif, yaitu hanya sebanyak lima butir pilihan ganda, dan ada tes SI dan juga kinerja di beberapa kompetensi dasarnya. Selanjutnya, untuk evaluasi formatifnya. Jadi, ini evaluasi terakhir setelah seluruh pokok bahasan telah selesai dibahas, maka mereka akan melakukan evaluasi lagi, yaitu aspek pemahaman konsepnya akan dilakukan dalam bentuk pilihan ganda yang berjumlah sepuluh butir, dan ada evaluasi juga yang berupa praktik. Jadi, ada berupa pemahaman konsep, dan itu tes objektif, dan ada evaluasi berupa praktik yang dilakukan dengan field trip ke sebuah pulau. Sebuah pulau yang dekat, biasanya mungkin antara pulau seribu atau pulau sanginyang. Lalu, penilaiannya itu menggunakan skala penilaian. Skala penilaian yang sudah ditentukan. Untuk tahap yang ke-6, yaitu mengembangkan strategi instruksional. Yaitu strategi instruksional disusun untuk setiap KD dalam bentuk tabel yang berisikan kegiatan instruksional, alokasi waktu, media, dan metode yang digunakan. Jadi, ini adalah bentuk tabelnya. Setiap kompetensi dasar yang telah kita rumuskan tadi di tahap ke-4, kita akan buat tabel seperti ini. Lalu, nanti berisi seperti ini. Ada garis besar isinya, metodenya kita akan pakai apa saja, lalu media dan alat yang digunakan apa, waktu belajarnya bagaimana, lalu nanti ada sub-bohok bahasannya juga. Yang ketujuh adalah mengembangkan dan memilih bahan pembelajaran. Untuk tahap ini, karena ada keterbatasan waktu, jadi kami hanya memilih bahan pembelajaran yang memang sudah tersedia di Yayasan Terangi. Yang pertama, ada panduan lapangan pengamatan terumbu karang, yang buku ini disusun oleh Yayasan Terangi juga. Lalu, ada guidebook pengenalan karang keras. Ini bisa digunakan untuk mengetahui genus-genus karang. Lalu, ada Coral Disease Handbook. Buku ini berisi berbagai macam penyakit karang, yang biasa ditemukan di kawasan Asia Pasifik. Lalu, di tahap yang ke-8, yaitu merancang dan melakukan evaluasi formatif. Untuk tahap ini, hanya seperti yang sudah disebutkan tadi, kami hanya melakukan tahap pertama, yaitu Expert Review. Ada tiga expert yang dilibatkan di sini, yaitu ada ahli kurikulum, ada ahli desain pembelajaran, dan ahli materi. Dan instrumennya untuk pengambilan datanya berupa kisioner, kisioner yang isinya berbeda-beda, sesuai dengan penilaian yang akan diberikan dari masing-masing ahli. Lalu, ini ada kriteria penilaiannya, jadi data yang telah didapatkan atau kisioner yang sudah diisi akan diperoleh penilainya, rata-ratanya, dan kriteria nilainya seperti yang ada pada kotak ini. Untuk nilai 3,26 sampai 4 itu sangat baik, 2,51 sampai 3,25 baik, 1,76 sampai 2,50 cukup baik, dan 1,00 sampai 1,75 itu kurang baik. Oke, dan diperolehlah penilaian dari ahli kurikulum itu, rata-ratanya 3,43 skornya, dan itu termasuk kategori sangat baik, dari ahli desain pembelajaran 3,46 itu sangat baik, dan ahli materi 3,64 sangat baik. Ahli kurikulum dan ahli desain pembelajaran itu merupakan dosen di teknologi pendidikan UNJ, yang memang ahli dalam kurikulum dan juga ahli dalam desain pembelajaran untuk ahli materi, yaitu dilakukan oleh salah satu staff di Yayasan Terangi, salah satu peneliti senior juga. Oke, tahap yang ke-9, tahap yang terakhir, itu melakukan revisi. Jadi ada revisi dari ahli kurikulum dan revisi dari ahli materi. Untuk dari ahli kurikulum, mengomentari peta kompetensi, susunan kurikulumnya, susunan strategi instruksionalnya, dan teknis penyajian tesnya. Lalu, revisi dari ahli materi itu ada pengguna istilah yang tidak tepat, awalnya pada topik 2 dan 3, dan ada penggunaan media pembelajaran pada topik, dan ketidaktepatan penggunaan media pembelajaran pada topik 2 dan 3. Nah, dari saran-saran para ahli tersebut, maka kami melakukan revisi bagi revisi. Oke, dan ini kesimpulannya. yaitu penelitian pengembangan ini menghasilkan, jadi penelitian pengembangan ini menghasilkan dokumen prototipe kurikulum program pelatihan pemantauan Ternumbu Karang di Yayasan Ternumbu Karang Indonesia. Dan pengembangannya melalui 9 dari 10 tahapan model pengembangan Dick and Carry dari produk kurikulum yang telah disusun dan telah disusun melalui proses pengembangan model Dick and Carry tersebut, diperoleh penilaian dari para ahli, yaitu dari ahli kurikulum dengan skor atas 3,43, dari ahli design pembelajaran 3,46, dan ahli materi 3,64. Dan berdasarkan kriteria hasil penilaian yang telah ditentukan, maka kode kurikulum pelatihan ini dinilai sangat baik. Dan untuk yang terakhir, peneliti mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eri Utomo dan Ibu Santi Mwadiarti sebagai pembimbing peneliti saat melakukan penyusunan penelitian ini. dan pihak Yaya Santralangi, terutama Pak Ozi dan Pak Idris, di mana selalu sedia membantu penelitian ini, membantu pengambilan data, membantu untuk diskusi untuk penyusunan produk kurikulum dan penelitian ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga penelitian ini dapat berguna bagi banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.